Sekarang nomor tiga Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada koordinat min 2,0 Dan memiliki titik puncak pada koordinat 2, min 16 Kurang lebih seperti ini Skate-nya Fungsi kuadrat grafiknya memotong sumbu X pada koordinat min 2,0 Saat X-nya min 2, Y-nya 0 Min 1, min 2 Di sini, Y-nya 0 Dan saat X-nya 2 1, 2 Y-nya min 16 Anggap saja ini 5 Di sini 10 Ini minus Ini minus 15 Minus 16 di sini Di sini ada puncaknya Jadi grafiknya kalau saya gambar seperti ini Ini adalah puncaknya Berarti ini adalah puncak lembah Karena puncak itu pasti bagian ekstrim saat titik balik Seperti ini Ya, dan memiliki puncak pada koordinat Adalah Min 2, eh 2, min 16 Ya, dan melewati Memotong sumbu X pada koordinat min 2,0 Jadi tidak mungkin seperti ini Kalau seperti ini jelas tidak memotong sumbu X nanti Ya Sekarang Kalau kita memiliki titik puncak Ya Titik puncak ini Saat X-nya dimasukkan 2 Jadi sebenarnya kita mempunyai Titik apa? Min 2,0 Dan di sini Ini juga titik dilewati Min 2,16 Min ya Oke Untuk titik puncak sendiri Puncak Puncak terjadi saat Ini Koordinatnya Apa? X-nya, absisnya Ya Ini Atau Apa ini? Sumbu simetri Ya Sumbu simetrinya terjadi saat X sama dengan 2 Ini adalah X sama dengan 2 Padahal kita punya rumus sumbu simetri X Apa? Sumbu simetri X sama dengan Min B per 2 A Jadi Misalnya Kita Mengasumsikan Bahwa persamaan kuadrat ini adalah Y Sama dengan A X kuadrat Tambah B X Tambah C Sama dengan Bukan sama dengan 0 ya Itu aja Maka Maka X adalah min B per 2 A Dan Kita dapatkan Bahwa Min B per 2 A itu nilainya adalah 2 Maka Kita dapat hubungan min B Sama dengan 4 A Ini dikalikan ke sini Ya Atau B sama dengan minus 4 A Ini juga boleh Ya Terus kemudian Ini Anggap saja persamaan pertama gitu Persamaan kedua Apabila X saya masukkan Min 2 Hasilnya adalah 0 Artinya Di sini Rumusnya ini 0 Sama dengan Ya 0 Sama dengan X nya kita masukkan Min 2 Ya Sekarang kita tinjau Atau saya kasih Warna lain aja Saat X nya Min 2 ini ya Ungu ya Jadi 0 Ini sama dengan Ya Sama dengan Ini dimasukkan Min 2 ke sini Jadi Min 2 dikuadraten Adalah 4 4 A 4 A Gitu aja ya Tambah Min 2 B Min 2 B X nya diganti Min 2 Min 2 B Ini sama dengan 0 Ini persamaan Kedua Nah Atau ini juga 4 A Sama dengan Min 2 B Berarti 2 B Sama dengan 4 A Ya Artinya Sebentar Oh ini Belum ada C nya Makanya kok Agak Aneh Dibandingkan Dengan ini Min 2 B Ini masih Belum ada C nya Plus C Oke Kalau kayak gini Jadi enak Kemudian ini adalah Persamaan kedua Kita akan cari Persamaan ketiga Dengan Memasukkan Ini 2 Min 16 Jadi Kalau kita Masukkan 2 Hasilnya adalah Min 16 Min 16 Sama dengan 4 A Plus 2 B Ya Plus C Ya Plus C Nah sekarang Ini bisa kita Eliminasi Untuk menghilangkan C nya Ya Jadi Persamaan yang pertama Ini adalah Persamaan 3 Ya Persamaan 3 Oke Kita bisa Mengeliminasi Persamaan 2 Dengan 3 Untuk menghilangkan C nya Jadi Saya punya 4 A Min 2 B Plus C Sama dengan Kan 0 Terus disini Saya punya 4 A Plus 2 B Plus C Sama dengan 0 Min 16 Maaf Min 16 Min 16 Ini kalau saya Kurangkan Ya Saya kurangkan Ini A dan C nya Akan hilang Ya Eh Ayo Dikurangkan A dan C nya Akan hilang Tinggal B Min 2 Min Min 2 B Dikurangi 2 B Adalah Min 4 B Ya Ini 0 Dikurangi 16 Adalah plus 16 Berarti B nya Sama dengan 16 Dibagi min 4 Adalah min 4 Sudah ketemu B nya A nya bisa kita cari Dari sini Ya Jadi ini bisa dikembangkan Bahwa A sama dengan Min B per 4 Nah disini A sama dengan Min Ya B nya adalah min 4 Min 4 Dibagi 4 Maka A nya 1 Maka A nya 1 Nah terakhir kita tinggal Nyari C nya Pakai persamaan ini Juga bisa Jadi C sama dengan Ini pindah ruas ke kiri Jadi 2 B Min 4 A Sama dengan 2 kali B nya Tadi Min 4 Min 4 Ya Dikurangi 4 A A nya adalah 1 4 kali 1 Maka 2 kali Min 4 adalah Min 8 Dan Ini dikurangi lagi 4 Menjadi Min 12 Jadi sekarang Persamaannya adalah Y atau Fx Boleh juga Ya Ditulis Y boleh Ditulis Fx boleh Adalah A nya berapa Tadi 1 Langsung saja X kuadrat B nya berapa Min 4 Berarti Min 4 X dan C nya adalah Min 12 Ini salah satu alternatif Penyelesaiannya Ya alternatif lain Apa ada Ada Ya Sekalian nomor 4 Kita kerjakan Nomor 4 Ya Ini Saya pakai biru dulu Tentukan fungsi kuadrat Yang grafiknya Memotong sumbu Y Pada koordinat 0,4 Jadi Saya sarankan Seperti ini Langsung saja Digambar X nya 0 Y nya 4 1 2 3 4 Biar kita dapatkan Gambarannya Melalui koordinat Min 1 Min 1 X nya min 1 Y nya min 1 Di sini Di sini Dan memiliki sumbu simetri Di X sama dengan 2 1 2 Sumbu simetri Ini adalah ini Nah Maka bisa kita Bayangkan bahwa Persamaan kuadratnya Akan menjadi seperti ini Seperti ini Karena kalau dibalik Tidak mungkin ya Ini kan sumbu simetri Kalau misalnya Seperti ini Tidak mungkin Ini jadi sumbu simetri Ya Jadi kurang lebih Persamanya adalah Seperti ini Ya Jadi kita punya Sumbu simetri Ada titiknya Sumbu simetri Saat X sama dengan 2 Dari sini Dari X sama dengan 2 Dari sumbu simetri Kita dapatkan Bahwa sumbu simetri Ya Ini adalah Min B per 2A Kita tetap ya Asumsi Persamaan umumnya Adalah Y sama dengan A X kuadrat Tambah B X Tambah C Dengan A X adalah Min B per 2A Dan X adalah 2 Maka 2 sama dengan Min B per 2A Atau 4 A sama dengan B Ya Ini minus Ya Atau boleh saya tulis B sama dengan Min 4A Gitu juga boleh Kemudian Dari Titik Nah dari titik ini Dia memotong sumbu Y Artinya kita langsung Dapatkan C nya adalah 4 Karena saat kita Masukkan X nya 0 Ya Ini adalah 4 Maka Ini 4 sama dengan 0 Tambah 0 Tambah C Jadi kesimpulnya C sama dengan 4 Nah Jadi Persamaannya akan menjadi Y sama dengan A X kuadrat Tambah B X Plus 4 Sekarang Dengan hubungan B adalah Min 4A Ya Kemudian kita Masukkan Ini Titik ini Untuk mendapatkan B nya Atau A nya Ya Kita masukkan Saat X nya Min 1 Y nya Min 1 Ini min 1 Sama dengan A X min 1 Kuadrat Tambah B X min 1 Ya Tambah 4 Maka 4 ini Pindah ruas ke sini Jadi min 5 Sama dengan Min 1 dikuadratkan Jadi A Dan min 1 X B Adalah min B Ya Terus B kita bisa ganti Min 4A Jadi min 5 Sama dengan A Min dalam kurung Min 4A Artinya Min 5 Sama dengan A dikurangi Min 4A Adalah sama dengan A plus 4A Yaitu 5A Jadi kita dapatkan A nya adalah Min 1 Ya Jelas A nya adalah Kurang dari 0 Sehingga Grafiknya sedih Atau menghadap Ke bawah Kemudian C sudah ketemu A sudah ketemu Tinggal nyari B dengan hubungan ini Kita dapatkan B sama dengan Min 4A Berarti Min 4 Dikalikan Min 1 Sehingga B nya sama dengan 4 Jadi persamaan Kuadratnya Sekarang sudah kita temukan Bahwa Y sama dengan A nya berapa Min 1 Jadi min X kuadrat B nya berapa 4 Berarti plus 4 C nya berapa Tadi 4 juga 4 X Ya ini Plus 4 Nah ini semuanya Sudah ketemu Baik ini pembahasan Untuk nomor 3 dan 4 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.